Pilu, ini alasan yang dibuat Nia Ramadhani saat anak-anaknya bertanya kenapa sang ibu tidak pernah pulang ke rumah. Nia Ramadhani dan sang suami Adi Bakri kini tengah berada di balai rehabilitasi untuk membebaskan dirinya dari jeratan narkoba. Seperti diketahui keduanya memang tertangkap polisi karena kasus narkoba lantas apa yang dilakukan oleh Nia jika dilanda rasa rindu akan ketiga anaknya simak selengkapnya. Terima kasih telah menonton! Ancaman maksimal 4 tahun penjara bagi Nia Ramadhani dan Ardi Bakri. Penyidik Polres Metro Jakarta Pusat telah melimpahkan berkas barang bukti dan para tersangka kasus kepemilikan dan penyelagunaan narkotika jenis sabu-sabu yang menjerat Nia Ramadhani, Ardi Bakri, dan ZN di Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Berkas perkara itu sudah dinyatakan P21 tahap 2 alias sudah lengkap. Sebagaimana dijelaskan Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat Bani Immanuel Ginting kepada Warta Kota Life Jumat 26 November penyidik menjerat Nia Ramadhani, Ardi Bakri, dan ZN. Dengan pasal 127 ayat 1 huruf A Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUAPI. Ancaman hukumannya 4 tahun kurungan penjara kata Bani Immanuel Ginting. Akan tetapi diakui Bani meski ketiga tersangka sudah berstatus tahanan kejari Jakarta Pusat pihaknya tidak memindahkan Nia Ramadhani, Ardi Bakri, dan ZN ke rumah tahanan. Ketiganya tetap ditempatkan di Lembaga Rehabilitasi Venkampus Bogor, Jawa Barat untuk menjalani rehabilitasi. Menurut Bani keberadaan Nia Ramadhani, Ardi Bakri, dan ZN di Lembaga Rehabilitasi itu kemungkinan sampai mereka difonis oleh Majelis Hakim yang akan menyidangkan mereka. Belum tahu kapan mereka akan disidang, kami belum dapat informasi lebih lanjut. Ujar Bani Immanuel Ginting. Kronologi penangkapan diberitakan sebelumnya saatres narkoba, Polres Metro Jakarta Pusat menangkap Nia Ramadhani di kediamannya di kawasan Pondok Pinang Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Proses penangkapan diawali dengan menangkap supir Nia Ramadhani, ZN. Dari ZN, polisi menitah barang bukti sabu-sabu seberat 0,78 gram yang diakui milik Nia dan Ardi Bakri. Kemudian, polisi menangkap Nia Ramadhani di dalam rumah. Ketika digleda, polisi menemukan alat hisap sabu-sabu alias bol. Dalam pemeriksaannya, Nia Ramadhani mengakui dirinya sedang mengkonsumsi sabu-sabu bersama suami Ardi Bakri. Kemudian, Nia Ramadhani dibawa ke Mapores Metro Jakarta Pusat dan di sana Nia menghubungi Ardi Bakri untuk memberitahu dirinya ditangkap polisi. Kemudian pada Rabu malam, tepatnya pukul 20, Nia Ramadhani datang ke Mapores Metro Jakarta Pusat untuk menyerahkan diri. Hasil tes urin Ardi, Nia Ramadhani, dan ZN positif mengandung sabu-sabu atau metapetamin, sehingga Ardi Bakri, Nia Ramadhani, dan ZN ditetapkan sebagai tersangka. Dalam pemeriksaan polisi, Nia Ramadhani menyatakan sering mengkonsumsi sabu-sabu barang Ardi Bakri dalam 5 bulan terakhir. Sabu-sabu seberat 0,78 gram yang disita polisi dibelinya seharga 1,5 juta rupiah. Begini kondisi terbaru Nia Ramadhani dan Ardi Bakri di panti rehabilitasi. Diketahui saat ini Nia Ramadhani dan Ardi Bakri sedang menjalani pengobatan rehabilitasi akibat kasus penyalakgunaan narkoba. Kondisi terbaru pasangan yang menikah pada 1 April 2010 tersebut diungkap oleh Teresia Winatan, sang sahabat sekaligus manajer. Tere, siapa anak kerapnya, menyebut bintang sinetron bawang putih dan bawang merah itu dalam kondisi baik di panti rehabilitasi. Mbak Nia baik, kata Tere, saat konfirmasi media lewat pesan WhatsApp 1, 16 Oktober kemarin. Senada dengan sang istri Ardi Bakri yang berada di panti rehabilitasi juga dalam keadaan baik dan masih direhab ya sekarang sambungnya. Ardi Bakri dan Nia Ramadhani tengah menjalani rehabilitasi narkoba di panti rehab di kawasan Bogor, Jawa Barat. Pada 7 Juli 2021, Nia Ramadhani dan supirnya NZ awalnya ditangkap saat tres narkoba Polres Metro Jakarta Pusat di kediaman pribadinya di kawasan Jakarta Selatan. Polisi mengamankan sabu seberat 0,78 gram dan alat isap atau bong di lokasi penangkapan. Sementara Ardi Bakri malamnya langsung menyerahkan diri ke Polres Metro Jakarta Pusat mengingat dirinya juga mengkonsumsi narkoba bareng Nia Ramadhani. Balai Rehab jelaskan kabar Nia Ramadhani dan Ardi Bakri makan di restoran. Belakangan berada kabar juga Nia Ramadhani dan Ardi Bakri kedapatan makan di sebuah restoran padahal diketahui saat ini keduanya sedang menjalani rehabilitasi narkoba. Kabar itu kemudian ditanggapi oleh Balai Rehabilitasi Van Kampus pihaknya memastikan pasangan tersebut masih menjalani rehabilitasi hingga akhir 2021. Saat ini Nia Ramadhani dan Ardi Bakri masih menjalani rehabilitasi di kawasan Cisarwa Bogor, Jawa Barat. Masih menjalani rehabilitasi Ujar Hendra Airumat, Direktur Program Balai Rehabilitasi Van Kampus dikutip dari cnnindonesia.com selasa 2 November. Nia Ramadhani dan Ardi Bakri disebut menjalani program rehabilitasi utama yang biasanya berlangsung selama 4 bulan khusus untuk mereka. Rehabilitasi akan berakhir hingga Desember 2021. Setelah itu masih ada tahapan lagi yang harus dilalui Nia Ramadhani dan Ardi Bakri. Mereka juga harus menjalani rawat jalan untuk pemulihan kesehatannya. Hingga saat ini Nia Ramadhani dan Ardi Bakri dipastikan menjalani rehabilitasi secara tertib di event kampus. Hendra Heruman memastikan hal tersebut. Diketahui Nia Ramadhani dan Ardi Bakri diamankan di kediamannya Jakarta Selatan, Rabu 7 Juli 2021, lantaran kedapatan penyalahgunaan narkotika golongan satu jenis sabu. Dari pengledahan, polisi menyita barang bukti berupa satu klip sabu dengan berat 0,78 gram dan alap isap atau bong. Lantaran hal itu Nia Ramadhani dan Ardi Bakri disangkakan dengan pasal 127 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.